Hai this call is now being recorded oke baik-baik baik eh Bapak Ibu semua ibu semuanya kami jalan-jalan sahur tolong mute ya suara saya berbayang jadinya saya ulang ya Oh baik Bapak Ibu terima kasih perkenalkan kami dari kelompok serame kami sebutkan serame merupakan singkatan dari nama kami semua yaitu Pak Saib Pak Reja Bu Rasmauhur tak meja saya sendiri dan Bu Eva eh ikan kami mempresentasikan hasil diskusi kami terkait miskonseksi informatika Hai eh nah eh identifikasi masalahnya adalah lebar dimana latar belakang siswa mayoritas siswa berasal dari keluarga menengah ke bawah kemudian perubahan kurikulum yang menimbulkan persoalan baru bagi pendidikan dimana salah satunya disini di kurikulum merdeka muncul informatika mata pelajaran informatika kemudian sarana-prasarana yang tidak mendukung atau tidak tersedia dalam hal ini pemikiran guru dan siswa bahwa belajar informatika itu harus memiliki laboratorium komputer nah ini yang mungkin yang menjadi miskonseksi selama ini nah kemudian kita mencoba mengurai terhadap mencari solusi terhadap miskonseksi tersebut yang pertama adalah solusi dari masalah yang diangkat tadi pelakang siswa yang berasal dari berbagai kelangan masyarakat bahkan mayoritas dari keluarga menengah ke bawah menimbulkan persoalan antara lain orang tua siswa merasa bahwa pendidikan sekolah itu cukup diperoleh dari sekolah saja cukup dari guru dan fasilitas yang ada di sekolah saja artinya apa yang ada disediakan oleh guru dan sekolah tanpa ada memperoleh lebih dari rumah misalkan belajar sendiri di rumah menggunakan handphone atau laptop atau dari internet nah orang tua cenderung tidak terlalu mempersoalkan itu ya jadi merasa ketika di sekolah sudah belajar komputer ah cukup lah itu sudah belajar informatika cukup lah itu kira-kira seperti itu ya jadi ada terjadi miskonseksi nah kemudian nah dalam hal ini maka guru eh tidak mau menerima risiko jadinya sehingga guru cukup memaksimalkan pembelajaran dengan ketersediaan fasilitas yang ada dengan melihat lagi pada kurikulum merdeka yang ditekankan bahwa kemerdekaan belajar dan mengajar dengan tujuan capaian profil pelajar Pancasila nah kemudian ada perubahan kurikulum yang sering menimbulkan persoalan adalah bagaimana memberikan pengarahan dan pemahaman kepada siswa tentang kurikulum baru tersebut serta tujuannya dalam hal ini guru dituntut untuk lebih memahami makna apa itu kurikulum merdeka belajar supaya dapat menjelaskan kepada peserta-peserta didik dan mungkin saja kepada orang tua dan masyarakat inilah pentingnya dikat atau pelatihan pelatihan-pelatihan nah yang berikutnya adalah sarana dan eh sarana-prasarana yang tidak atau kurang memadai seperti kita ketahui bahwa sarana-prasarana adalah salah satu perangkat pendukung tujuan pembelajaran nah khususnya untuk pelajaran informatika memerlukan laboratorium komputer ya kalau selama ini dalam mindset kita bahwasannya pembelajaran informatika itu memerlukan laboratorium komputer sehingga dengan demikian terkadang kita berpikir bahwa informatika itu wajib diaksanakan di laboratorium komputer namun ternyata informatika itu bukan hanya sebatas belajar pemrograman namun lebih menekankan bagaimana murid bisa berpikir komputasional berpikir secara komputasi dan untuk menghasilkan kemampuan murid berpikir secara komputasional kita dapat melakukannya dengan tanpa menggunakan komputer nah istilah ini dikenal dengan unplug dengan demikian informatika dapat diterapkan tetap dapat diterapkan sekolah walau tidak memiliki fasilitas komputer nah praktik baik dalam pembelajaran untuk memfasilitasi yang tadi memfasilitasi pembelajaran informatika itu adalah jika sekolah memiliki fasilitas komputer maka guru dapat mengajarkan informatika dengan metode plug-on dan unplug ya namun jika sekolah tidak memiliki fasilitas komputer maka guru dapat mengajarkan informatika dengan unplug dengan melakukan berbagi variasi pembelajaran seperti Fajl analisa informasi dan mungkin membuat bulat tangga dan permainan tradisional nah ini hasil diskusi kami dari kelompok Buk Serame Pak Murnas Maungur Seragi dari PT SMP Negeri 8P Komendan Siantar Medes Tanggang saya sendiri dari PT SMP Negeri 4 Medan Bu Eva Rumun Rampurba dari SMP CR 1 Pempatan Siantar dan Pak Muhammad Reza Kauleh Bina Sutian dari SMP Negeri 2SPM Hilir serta Pak Syait Aidil Putral dari UPT SMP Negeri 17 Medan Bapak Ibu peserta pelatihan di Bintek Informatika nanti presentasi kami ini kami upload di tugas kita mohon berikan tanggapan sehingga kami bisa lebih memahami lagi terkait miskonsensi informatika ini sekian dan terima kasih